Surat keliling ini ya mengokomodir padatnya antrian ya, panjangnya antrian yang di kelihatan sunat gratis di hari jumpa. Tumpung yang sakitnya pasang sampai tadinya ibu. Ini sehari tiga kali ya? Iya, sehari tiga kali semua udah datang sampai di belakang. Dengan adanya sunat masal ini anak saya bisa disunat. Dapat apa aja dari kitan masal dari dokter Sinda ini? Dapat sarung, santunan, obat-obatan sama saya lihat tadi ada sedikit uang ya bu. Oke, terima kasih banyak bu, terima kasih. Semoga cepat sembuh anaknya. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 dengan kegiatan sosial yang salah satunya kitanan yang diadakan setiap hari Jumat yang hari Jumat itu di klinik ibu, kalau gak salah dianggrik ya yang hari ini ibu mobile, maksudnya mobile jemput bola ke daerah Bagendung, coba disiakan dikit bu, terkait acara kitanan ini iya, iya kegiatan ini ya kitan ya, atau sunat ini ya sunat, awalnya berawal dari Jumat Berkah ya setiap Jumat itu kegiatan ini sudah berlangsung, kurang lebih 2-3 tahun lah ya cukup lama ya bu? iya, jadi awalnya kan apa saya ingin, apa ya, istilahnya berbagi lah ya, di hari Jumat ya Jumat itu kan berkah gitu kalau mungkin banyak yang lain-lain itu ada biasa bagi-bagi nasibok atau apa, nah saya bikin kegiatan di hari Jumat yang memang itu punya keberkahan terus kemudian yang sesuai dengan latar belakang saya gitu kan ya ya, akhirnya saya bikinlah program hitan atau sunat gratis tersebut, gitu ya itu tiap Jumat pelaksanaannya Alhamdulillah antusias dari masyarakat cukup cukup ini ya cukup responnya cukup baik gitu ya, apalagi ketika pandemi itu biasanya kan hitan-hitan masal yang diselenggarakan oleh lembaga atau apa kan karena kondisi pandemi kan nggak bisa nggak bisa banyak-banyak gitu ya nah itu antriannya banyak tuh di dianggrek di klinik saya ya jadi sampai hampir sampai misalnya sekarang ini bulan katakanlah sekarang bulan Maret gitu ya itu udah antri sampai nanti Oktober gitu ya berarti ada waiting list? ya ada waiting list ini sistemnya ini mereka daftar terus terjadwal jadi yang daftar itu dapat jadwalnya kapan ada yang sabar nunggu ada yang kapan ini? ininya gitu nah terus kemudian melihat tadi ya antrian waiting list yang cukup panjang tersebut saya coba inilah apa ya mungkin menambah menambah jumlah tapi kita dengan cara kita jemput bola gitu ya kan kendalanya kan mungkin ada beberapa yang wilayah yang dia jauh gitu ya ini kan mungkin daerah ulang merah atau daerah ciwana di klinik jauh gitu ya nah itu jadi saya coba lulirkan ini sunat keliling ya gini jadi konsepnya sunat keliling itu kita datang kita datang ya maksimal antara 5-10 anak gitu ya di wilayah tersebut gitu ya nah ya ininya sederhana aja maksudnya gak perlu yang seremonial yang mewah-mewah gitu kan karena biasanya kan kalau sunat-sunat masal itu kan dia habis bosnya disitu ya kalau seremonial jadi kan sasarannya kan sedangkan kasihan juga anaknya sasarannya seperti itu sih pak jadi kita bikin kegiatan ini sunat keliling sunat keliling ini ya mengokomodir padatnya antrian ya panjangnya antrian yang di kegiatan sunat gratis di hari jumat gitu jadi kita apa coba untuk ya mengokomodir gitu ya negasiasi dari warga gitu ya dan juga biar antrian itu juga bisa meskipun momen-momen tertentu gitu ya momen-momen liburan atau apa itu saya sudah menambah frekuensi ini yang di hitan misalnya kalau hari biasa normal gitu kan tidak pas liburan waktu liburan itu Desember atau pas kenaikan kelas duni juli gitu ya itu biasa normal itu tidak tidak anak tiap pekannya jadi sebulan kan 12 ya nah itu tapi di masa masa liburan kita tambah jadi dua kali lipat jadi bisa bisa kan biasanya kalau musim liburan anak-anak memang banyak yang di hitan ya karena kan mungkin pas liburan atau apa mau mantap itu kita ini kira-kira dananya dari mana itu kan kalau kita hitung-hitung biar kosnya itu mahal dan saya tahu ibu punya pemilik klinik angrek itu tadi ada mobil ambulans itu tidak mungkin punya partai saya kira mungkin punya sendiri karena fotonya terpampang bisa ceritakan dana tersebut untuk kita nanya ibu ya dananya sih lebih bersumber kepada sebenarnya lebih kepada dana pribadi karena kan sebagai anggota dewan kan kita mendapatkan ya ini ya apa mungkin ada gaji ada tunjangan dan sebagainya gitu ya nah dari kegiatan itulah yang saya olah gitu ya untuk kekonstituen gitu ya untuk kembali kekonstituen gitu ya jadi ya memang kita mungkin di PKS ya kita tidak tidak melakukan kita kan mendatangi konstituen ini 5 tahun sekali ya tapi kita juga memelihara konstituen tersebut ya memeliharanya tentu sesuai dengan apa yang kemampuan kami lah gitu ya artinya kita juga tidak ingin apa ya istilahnya mungkin pakai cara yang lain gitu ya artinya dengan memberikan setibat tertentu gitu ya di saat mau pemilih gitu ya kita mungkin tidak memakai cara itu tapi bagaimana kita artinya pemelihara konstituen ini dengan kita program-program yang kami kan dipilih dari rakyat ya dan kemudian juga apa dengan amanah itu dari amanah itu kami mendapatkan apa istilahnya apa kembalan kelasan nah itu kami kembalikan lagi ke rakyat gitu ya agar juga itu bermanfaat ibu di DPRD provinsi ibu di komisi berapa saya di komisi 5 5 di bidang saya bidang kesera kesera ibu ada bocoran gak bu kira-kira minggu depan rencananya ngegeser ke daerah mana nih bu Cilegon oh ini kan kegiatannya sebulan sekali oh sebulan sekali Cilegon itu ada 43 desa ya semudahan bisa ini ya bergiliran lah betul karena ibu kan dapilnya iya jadi kan jadi kan yang ibaratnya yang kegiatan keliling ini sapu jagad lah kan ya pekannya sudah ada yang tiap Jumat berkah nah senat gratis tiap jok berkah terus kemudian sapu jagadnya yang sebulan sekali bu terakhir pesan dan kesan untuk sahabat lugar sendiri khususnya warga Cilegon dengan adanya kegiatan kita dan masal ini ya mudah-mudahan sih kegiatan ini bisa bermanfaat ya buat warga masyarakat Cilegon karena memang di satu sisi tadi juga sudah disampaikan bahwa kitan ini kan kalau untuk kitan atau sunat ini untuk kita umat islam ini suatu kewajiban jadi nah kami ingin membantu masyarakat untuk menunaikan kewajibannya ya di satu sisi mungkin masyarakat ada yang keterbatasan biaya dan sebagainya gitu ya mudah-mudahan dengan ini bisa kami ya minimal memfasilitasi sedikit lah bisa memberikan ya masyarakat Cilegon terima kasih banyak iya sama-sama iya